Ketika gundala diluncurkan, sudah ada Pemita disini. Kenapa Pemita? Karena seperti yang sering kita bilang bahwa Jaga Senama Bumi Langit ini dimaksudkan untuk menjadi showcase atau ajang untuk menunjukkan talenta-talenta terbaik Indonesia, di perfilman Indonesia, baik yang di depan kamera, pemain-pemainnya, baik, ataupun yang di belakang kamera, kru-kru-nya. Tentunya kita menginginkan yang memainkan karakter-karakter sejajar jaga Senama Bumi Langit adalah yang terbaik dan tentunya karena Pemita Pierce adalah salah satu dari aktris terbaik Indonesia saat ini, tentunya kita mengajak Pemita. Dan ketika kita lihat yang paling cocok striasi, kita putuskan Pemita jadi pemeran striasi. Pemita sudah latihan 9 bulan, jadi jauh sebelum gundala dirilis, bahkan sebelum gundala selesai syuting, Pemita sudah mulai latihan. Dia latihan fisik, dilatih, latihan fisik dan bela diri, dilatih langsung oleh tim dari Eco Wise. Dan perkembangannya luar biasa, dari mulai yang dia betul-betul tidak pernah ikut bela diri sampai sekarang, kalau ngeliat videonya itu ya, haa, Pemita Pierce, gila baki. Jadi kita syuting ke gundala, Pemita Pierce main di gundala yang cuma selendang, sekarang dia bukan cuma selendang, tapi bisa segala macam. Selendang. Buat tangan kesertian yang ada, Pak? Belum boleh. Tapi tadi di teaser poster ada hint dia bisa ngapain. Itu harus dituntuk ke badannya hong-hong-hong-hong-hong-hong-hong-hong. Wah, tapi ya, ya, karena kita menyesuaikan dengan, apa namanya, karakter untuk Indonesia. Ada siang depannya, ya, karena siapa orang-orang artis-orang yang berbicara? Tapi jadi musuh besar-besar, dan ini ada segini kebanyakan. Ada bintang besar. Ya kan, ini kan memang untuk jadi talenta showcase, talenta terbaik Indonesia. Tentunya yang memeramkan ya pomen-pomen terbaik. Tapi, dalam setiap film Jakarta Cinema Bumi Langit, Bundala, Seriasi, kita selalu mencari bintang-bintang baru. Bundala itu 40% adalah pomen-pomen baru yang bahkan belum pernah main film sebelumnya. Demikian juga dengan Seriasi, kita akan mencari para pemen yang juga memiliki talenta dan skill dan potensi untuk menjadi bintang yang besar, tapi belum pernah main film juga akan kita ikut sepertinya. Tadi yang bilang, sepertinya bisa saya kasih langsung, kita ikut sepertinya. Mungkin, no comment. Jadi bisa dimaksudkan nggak, Berseri Asi dulu apa Firmu Guguru? Seriasi ya, Seriasi. Oke, sudah sedikit, kemarin ada yang berbicara tentang pengetahuan yang dikenalkan? Aku jadi suka karena film, perempuan Tanah Janam, tentang dua orang gadis kota yang pergi ke sebuah desa yang sangat misteris. Mungkin gara-gara itu orang salah penerbis-penerbis. Tapi itu salah persepsi ya? Iya. Tapi kalau untuk disuruh bikin filmnya, gimana? Oh, kebetulan saya sudah full sampai tahun 2022, jee, nggak, 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 tapi nggak lah. Masa, saya kan nggak pernah habis horor, horor lagi, nggak pernah diselin, habis setan, kemudala, baru horor lagi. Habis tertarik ke filmanku? Saya belum pernah baca. Belum sempet bagi. Belum. Karena nggak pernah kakak yang juga. Buas ya, karena tadinya memang kita ekspektasinya lebih rendah dari jumlah penonton, tapi lebih target kita sebenarnya. Jadi, Alhamdulillah, tentunya dengan catatan, karena memang film genre superhero kan belum banyak di Indonesia. Kita harus juga memberikan pengenalan kepada para penonton. Karena cara bercerita yang beda, jadi kita akan sedikit demi sedikit, kita akan membuat penonton terbiasa dengan genre superhero dan seperti produksi-produksi yang terakhir. Dan cara bercerita yang sesuai dengan. Baik. Yes. Baik.